Halo guys, salam sejahtera Terima kasih masih berada di channel ini Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini Silah subscribe, like, komen, dan share Supaya anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya sampaikan di channel ini Berita hari ini saya mau kongsikan kepada anda Daripada berita harian Saya jalan tugas secara pro bono Pagau mantan pengurusi Majlis Pemulihan Negara MPN Tansri Muhyiddin Yassin Berkata pihaknya tidak menerima sebarang elaun dan peruntukan Ketika beliau memegang jawatan berkenaan dalam kerajaan sebelum ini Beliau berkata ketika ini dia tidak lagi memegang jawatan berkenaan Dan sudah meletak jawatan itu sebelum pilihan raya umum ke-15 PRU-15 Atas nasihat peguamnya Sewaktu saya memimpin MPN pun saya jalankan tugas pro bono Dan tidak memberikan elaun 1 sen pun Keduanya MPN ini adalah badan penasihat sahaja Bukan dan tiada peruntukan Datuk Dr. Muhammad Puad Ali Majlis Kerja Tertinggi UMNO Ini bodoh yang cakap kita ini ada peruntukan tuh Semaklah beberapa ratus juta yang ada Katanya Beliau berkata Demikian pada sidang media selepas Merasmikan Majlis Kesyukuran Perikatan Nasional Parlimen Pago di Komplik Sukan Pago Dekat sini hari ini Muhyiddin berkata MPN Di ada peruntukan dan perakuan dikemukakan kepada kabinet Untuk menyatakan apa tindakan yang perlu dilakukan oleh kerajaan Kalau ikutkan kiraan hari itu Kita ada 95 perkara Kabinet semua dah lulus Dan semestinya ada implikasi Keuangan itu soal kerajaan Tetapi bukan peruntukan diberi kepada MPN Kenapa bahalul sangat Dimana bukti yang tunjuk Saya dapat duit berjuta-juta semua Pembohong penipu Jadi pada saya Dia patut belajar Dan berapa kali Dia buat kenyataan tidak betul Semua tak betul pasal niat Dia jahat Saya tak dapat peruntukan 1 sen pun Faktanya adalah MPN Badan penasihat Nak terima Terima Tak nak Tak apa Pandangan katanya Sebelum itu Mohd pon Pon Meminta Muhyiddin menjelaskan Mengenai butiran Pembelajaran Pembelanjaan Dana MPN Belia mendakwa Muhyiddin menerima Dan beratus juta ringgit Daripada Perdana Menteri Ketika itu Salam sejahtera Terima kasih Masih berada di channel ini Dan bagi mereka yang belum subscribe Channel ini Silah subscribe Like, komen, dan share Supaya Anda Tidak akan ketinggalan Info-info yang saya sampaikan Di channel ini Berita hari ini Saya mau kongsikan kepada Anda Berita panas Berita mengejutkan hari ini Daripada Berita harian Dr. Mahadir letak jawatan Pengurusi Pejuang Kuala Lumpur Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahadir Muhammad Meletak jawatan Sebagai Pengurusi Parti Pejuang Tanah Air Pejuang Perkara itu disahkan oleh Sumber Parti itu Bagaimanapun Dr. Mahadir dikatakan Akan kekal sebagai Pengurusi Gerakan Tanah Air GTE Setakat ini Tiada pengumuman Secara rasmi Dilakukan oleh Parti itu Lagi Difahamkan Perhimpunan Agong Tahunan EGM Pejuang kedua Akan diadakan pada 14 Januari depan Pada pilihan raya umum ke-15 PRU 15 Lalu Dr. Mahadir yang bertanding Di Parlimen Langkawi Tewas kepada Calon Perikatan Nasional PN Muhammad Suhaimi Abdullah Yang memperolehi Majority 13.518 Undi Pada PRU 15 Juga Pejuang gagal Memenangi Sebarang Sebarang 125 Kawasan Yang dipertandingkan Malah Ramai calonnya Hilang Wang Deposit Dr. Mahadir Bagaimanapun Akur Dan menerima Pilihan Rakyat Dengan hati Yang terbuka Malah Beliau Akan Memberi tumpuan Kepada Bidang Penulisan Dan Turut terbuka Untuk Ditemuduga Penulis Sekian Thank you Halo guys Salam sejahtera Terima kasih Masih berada Di channel ini Dan Bagi mereka Yang belum subscribe Channel ini Silah subscribe Like Comment Dan share Supaya Anda Tidak akan Ketinggalan Info-info Yang saya Sampaikan Di channel ini Berita hari ini Saya mau kongsikan Kepada Anda Daripada Malaysia Kini Dr. M Tak Sertai NGO Memfakat Nasional PN Anwar Bekas Perdana Menteri Datu Mahathir Muhammad Tak Menyertai Mufakat Nasional MN Sebaliknya Akan Memberi sokongan Kepada NGO Itu Atas Kebaikan Negara Dan Orang Melayu Menurut Presidennya Anwar Musa Bekas Aliparlimen Itu Berkata Demikian Pada Sedang Media Di Pejabat MN Di Zaman Sarah Kuala Lumpur Hari ini Pada Saya Saya ada Tun Menyertai MN Itu Tidak Berbangkit Tun Adalah Seorang Negarawan MN Hanya Sebuah Persatuan Yang Kecil Tun Adalah Bapak Kepada Negara Kita Walaupun Apa Juga Berlaku Tidak Siapa Dapat Menafikan Bahwa Tun Adalah Negarawan Ulung Walaupun Dia Menjadi Ali Rasmi Atau Tidak Saya Tidak Saya Telah Menjebutnya Untuk Menyertainya Dibalas Kata Buat Saja Yang Baik Saya Sokong Untuk Tidak Dr. Mahadir Turut Melahirkan Kebimbangan Beliau Tentang Kedudukan Orang Melayu Dan Berkata Usaha Untuk Kebaikan Negara Dan Orang Melayu Dia Akan Sokong Kata Anwar Menjawab Soalan Mengenai Pertemuan Dengan Mahadir Semalam Dalam Dalam Perkembangan Berkaitan Anwar Berkata Bahwa MN Sudah Menerima Hampir 20.000 Permohonan Setakat Semalam Terdahulu Dia juga Mengumumkan Senarai 30 Alibarisan Pointing Usad MN Halo Salam Sejahtera Terima kasih Masih berada Di channel Ini Dan Bagi mereka Yang belum Subscribe Channel Ini Silah Subscribe Like Comment Dan Share Supaya Anda Tidak Ketinggalan Info Yang Saya Sampaikan Di Channel Ini Berita Hari Ini Saya Mengkongsikan Kepada Anda Daripada Sinar Harian Sanusi Sedia Bertemu Anwar Di Makama Menteri Besar Kedah Datusri Mohd Sanusi MD Nur Sedia Bertemu Dengan Perdana Menteri Datusri Anwar Ibrahim Di Makama Berikutan Kes Saman Fitnah Terhadap nya Memetik Status Yang Dimut Naik Di Laman Facebook Peribadinya Pada Selasa Malam Beliau Memberi Bayangan Berkenaan Dengan Berkata Jumpa Di Makam Malah Kita Kisahkan Tentang Sejarah Anwar Yang Juga Ali Parlimen Tambun Berkata Mohd Sanusi Telah Membuat Ucapan Berburu Fitnah Semasa Kempen Jelajah Perikatan Nasional PN BS Tambun 13 November Lalu Sebagai Menyokong Timbalan Presiden Bersatu Tentang